Hai Sobat Limit, selamat berjumpa lagi ya dengan 5 Menit Naik kereta api tu-tu-tu Siapa hendak turut Ke Bandung Surabaya Bolehlah naik dengan percuma Ayo Sobatku cepat naik Kereta ku tak berhenti lama Wah, kereta api nih Seperti yang kita tahu ya teman-teman Kereta api adalah sarana-prasarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak dan sepatutnya berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya Dan kereta api merupakan alat transportasi masal yang memiliki terdiri dari lokomotif, kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri, dan rangkaian kereta atau gerbong dirangkaikan dengan kendaraan lainnya Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif lapang sehingga bisa berisi penumpang maupun benda atau barang dalam skala besar Karena sifatnya sebagai angkutan masal, maka beberapa negara berupaya mematalkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat sepatutnya di dalam kota, antar kota, maupun antar negara Dan sejarah perkereta api di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Yogyakarta Di desa kemejen oleh Gubernur Jenderal India Belanda Mr. L.A.J. Barun Slut van de Bel, tanggal 17 Juni 1864 Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namnus, Venoscape, Nederland, Indici, Spurwick, Watskapit, atau NFNISF menggunakan lebar Spur 1435 mm Sementara itu, pemerintah India Belanda membangun jalur kereta api Negara melalui Stats Superwagon atau SS pada tanggal 18 April 1875 Ketua pertama SS meliputi Surabaya, ASEM Ruan, Malang Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api Seperti Semarang, Juwana, Stumtram, Matskapit, atau SJS, dan banyak lagi yang lainnya Selain di Jawa, bangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh tahun 1876 Selain di Jawa, bangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh tahun 1876 tahun 1889 Sumatera Barat tahun 1891 Sumatera Selatan tahun 1914 dan Cilawesi tahun 1922 Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel dan belum sampai tahap pembangunan sampai akhir tahun 1928 panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7464 km dengan perincian rel memiliki pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km Pada tahun 1942, pemerintah India Belanda menyerah terpasaran kepada Jepang Semenjak itu, perkereta apian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Shokyuku atau Dinas Kereta Api Selama penguasan Jepang, operasional kereta api hanya ditamakan untuk kepentingan perang Salah satu pembangunan daerah Jepang adalah Lintas Saketi Kebaya dan Muaro ke Bukan Baru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa hari kemudian dilakukan mengambil alian stasiun dan kantor besar kereta api yang dikuasai Jepang Puncaknya adalah pembangunan alian kantor besar kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia Hal ini sekaligus menandai berdirinya jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia di KARE Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1996 Belanda membentuk kembali perkereta api di Indonesia bernama Stadperwagen atau Verenite Sporweg Bede Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM Berdasarkan perjanjian namai Konferensi Meja Bunda Desember 1949 dilaksanakan pengambil alian aset-aset milik pemerintah India Belanda pengambilan dalam bentuk pengambungan antara DKA RI dan SS atau FS menjadi jawatan kereta api atau DKA tahun 1950 Dan pada tanggal 20 Mei di tahun tersebut DKA berganti nama menjadi perusahaan negara kereta api atau PNKA dan mulai diperkenalkan juga lampang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkereta api di Indonesia sebagai sarana dan rotasi andalan guna mengujudkan kesejahteraan bangsa tanah air Selanjutnya pemerintah mengubah struktur DKA menjadi perusahaan jawatan kereta api atau DKA tahun 1971 Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan DKA berubah bentuk menjadi perusahaan pengambung kereta api atau PNKA tahun 1991 PNKA berubah menjadi perseroan terbatas piti kereta api Indonesia atau Persero pada tahun 1998 Saat ini piti kereta api Indonesia atau Persero memiliki tujuan perusahaan atau grup usaha yakni KAI Service tahun 2003 KAI Bandara tahun 2006 KAI Komuter tahun 2008 KAI Wisata tahun 2009 KAI Logistik tahun 2009 KAI Property tahun 2009 dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tahun 2015 Nah inilah pembahasan singkat dari 5 menit untuk teman-teman Apabila sobat ini suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Jika saya lihat Yeah